Tanah ini bergerak dan muncullah ikan misterius dari dalamnya Ikan itu mengeluarkan ikan lagi dari mulutnya Itu membuat pria yang sedang di kali ini begitu takjub melihat kejadian tersebut Pria ini memandangi ikan itu dan kaget karena ikannya masuk lagi ke dalam tanah Setelah itu di samping lubang tersebut muncul lagi satu ikan yang berbeda guys Tapi saat pria ini ingin mengambilnya, tiba-tiba saja ikan itu masuk lagi dengan begitu cepat Karena semua ikan pada masuk ke dalam tanah, pria ini akhirnya menggali tanah tersebut menggunakan tangannya Sampai akhirnya pria ini pun berhasil menemukan ikan emas dan ikan misterius tadi guys Belum puas dapat keduanya, pria ini mencoba menggali tanah lagi Dan sampai akhirnya dia pun menemukan sebuah makhluk dari dalam tanah Kira-kira makhluk apa ya guys? Lanjut part 2 Part 2 Setelah beberapa menit menggali tanah, pria ini akhirnya menemukan ikan emas Bahkan dia juga berhasil menemukan ikan misterius itu Dia berpikir kalau masih ada ikan lagi di dalam tanah tersebut Dia terus menggali sampai akhirnya dia pun menemukan makhluk aneh dari dalam tanah Setelah digali dan dikeluarkan, ternyata itu adalah ikan lele jumbo Lele itu benar-benar besar dan begitu banyak guys Dengan rasa tak percaya, pria ini akhirnya memasukkan satu persatu ikan lele itu ke dalam basko merah yang dia bawa Setelah itu, pria ini pun pulang dan membawa ikannya untuk dipanggang bersama keluarganya Wah seneng banget ya guys Bocil ini protes kepada gurunya kenapa jawaban ulangannya dia itu salah guys Menurut dia 2 tambah 2 sama dengan 22 itu benar guys Kemudian si guru pun mencoba menjelaskannya Jika kamu mempunyai 2 sepidol dan ditambah 2 sepidol, maka hasilnya adalah 4 sepidol Tapi si bocil ini malah kesal dan tetap bilang kalau 2 tambah 2 itu adalah 22 Keesokan harinya, orang tua bocil itu datang dan menegur si guru Orang tua ini membenarkan jawaban anaknya kalau 2 tambah 2 itu hasilnya adalah 22 Bahkan, kepala sekolah juga akan memecat sang guru jika sang guru menjawab jawaban 2 tambah 2 adalah 4 Dan lebih parahnya, hanya karena masalah 2 tambah 2 adalah 4, ibu guru ini jadi masuk persidangan dong Bahkan, seluruh acara di televisi menayangkan kalau 2 tambah 2 itu adalah 22 Waduh, parah banget ya guys Kalau menurut kalian 2 tambah 2 berapa guys? Coba komen dan like video ini ya Bapak ini mempunyai kekuatan magnet di dalam tubuhnya Karena itu, barang-barang di dekatnya jadi bisa menempel dengan dirinya Kayak kantong sampah ini yang nempel terus tuh Sampai-sampai jadi beratakan gini dong Si bapak pun mulai kesel tuh Lama-kelamaan, sampah besi pun jadi pada menempel di tubuh bapak petugas sampah ini Melihat hal itu, si bocil datang menggunakan sepedanya Si bapak langsung bilang jangan dekat dekat karena berbahaya Semakin lama, bapak itu semakin kencang menghisap barang-barang yang lain Bahkan, si bocil ini pun hampir ikut kena hisap juga Tapi untungnya, semuanya berhenti saat si bapak tidak sengaja masuk ke dalam mobil Akhirnya, keadaan pun kembali normal seperti biasa Tapi, bapak itu jadi harus membawa mobilnya diangkat kayak gini guys Waduh, hebat juga ya